Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri mengaku terkejut dengan kabar pengunduran diri Air Langga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum, Ketum, Partai Golkar. Hasto menyebut ini sebagai hal yang mengejutkan karena mundurnya Air Langga dinilai secara mendadak menjelang adanya pilkada serentak. Ia merasa prihatin karena menurutnya ini merupakan tantangan bagi bangsa. Hasto juga mengungkapkan kerehatinan Megawati terkait dinamika politik nasional yang seperti ini. Hasto sempat menyinggung pengalaman buruk PDIP saat mengalami berbagai intervensi kekuasaan pada masa Orde Baru. Tujuan dari intervensi pada masa itu adalah untuk mengerdilkan demokrasi dan menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. Sebagai informasi, Air Langga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu 10.0.2024 malam. Berkait dengan dinamika politik nasional, khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Air Langga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam Papilkada. Sehingga kami banyak bekerjasama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindu, Handura, dan juga Partai Amanat Nasional. Nah sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka Apilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam ketakbar kami suatu hal yang luar biasa. Yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa termasuk bagi partai politik untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai. Yang mengemban amanah dari rakyat dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait pindah kepemimpinannya. Pilih perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan. Yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global ketegangan di timur tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, pedi perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami akrimatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.